Dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo bukan pertama kali terjadi dan paling baru adalah nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang hari ini baru diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Bahkan kemudian jika kita runut ke belakang, sejak berada pertama, sudah ada 5 nama Menteri Joko Widodo yang tercerat. Imah Menah Rui, Idrus Marham, Juliari Batubara, Edi Prabowo, hingga Joni G. Plate di awal tahun ini. Lalu di mana celahnya? Mengapa kemudian tindak pidana ini terus dapat berulang terjadi? Kami akan menganalisanya bersama peneliti Pukat atau Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur. Apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Kabar baik. Alhamdulillah dalam kabar baik, Mas Zainur. Langsung saja, artinya celahnya di mana? Kalau kita lihat kan ini pasti soal perizinan, penyaluran dana, bahkan gratifikasi. Dan ini kalau kita lihat motifnya bukan motif baru yang hanya terjadi di rezim ini saja. Bahkan periode presiden sebelumnya juga terjadi hal demikian pada menteri-menterinya yang tertangkap. Mengapa berulang? Di mana celahnya begitu, Mas Zainur? Iya, kalau tadi ditanya soal di mana celahnya, sebenarnya tadi juga sudah disampaikan sendiri oleh Mas Bram. Bahwa di kementerian, di lembaga, di daerah itu ada banyak celah yang menyebabkan terjadinya tidak pidana korupsi. Menurut saya yang pertama adalah soal pengawasan. Pengawasan ini sampai sekarang masih jadi problem yang sangat serius di dalam jalannya pemerintahan. Pengawasan yang utama kan adalah pengawasan internal oleh Inspektora Jenderal maupun oleh BPKP. Kita tahu bahwa pengawasan internal itu sama sekali tidak efektif untuk mencegah, apalagi untuk menindak terjadinya tindak pidana korupsi. Kenapa pengawasan secara internal ini tidak efektif? Karena seorang irjen posisinya berada di bawah menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Sehingga ada rasa enggan, rasa tabu, tidak berani untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh atasan mereka. Jadi kalau misalnya sebenarnya Inspektora Jenderal tahu ada satu penyelewengan, penyimpangan, bahkan menjurus pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh menteri, itu tidak mungkin dapat melakukan koreksi secara efektif. Kalau melakukan koreksi pun bisa dilakukan pemberhentian atau dimutasi, kemudian akan diisi oleh orang kepercayaan dari menteri. Nah yang kedua adalah dari banyaknya prosedur penyelenggaran pemerintahan, memang kita masih punya banyak sekali celah. Yang pertama misalnya dalam pengadaan bareng dan jasa, sampai sekarang peran dari menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah untuk mempengaruhi bahkan menentukan para pemenang tender itu masih sangat besar. Yang ketiga adalah dalam hal pemberian izin. Nah izin ini sampai sekarang masih menjadi prima dona untuk dijual kepada para peminta izin, khususnya adalah dari usaha sekalian bisnis. Bang Bram. Oke, sebelum kita mengarah ke soal transparansi, saya ingin fokus dulu bagaimana soal sistemnya. Artinya sistemnya memang memungkinkan para menteri ini untuk kemudian bisa melakukan hal-hal tersebut. Artinya seberapa perlu soal pengawasan tadi kita membuat lebih holistik lagi, tidak hanya dari internal mereka begitu? Yang percaya salah satu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana bisa membuat Inspektura Jenderal itu punya independensi di dalam. Kenapa? Karena selama Inspektura Jenderal ini mudah untuk diintervensi dan ditaklukan oleh Menteri Kepala Lembaga atau Kepala Daerah, selama itu pula pengawasan oleh Inspektura Jenderal tidak akan pernah efektif. Kita tidak ingin membuat Inspektura Jenderal ini hanya sebagai stempel, tetapi juga tidak ingin membuat Inspektura Jenderal sebagai pengawas eksternal. Pengawas eksternal sudah ada BPK. Nah kita ingin agar Inspektura Jenderal tetap menjadi pengawas internal, tetapi diberikan derajat independensi. Misalnya apa? Dalam hal rekrutmen untuk memutuskan Inspektura Jenderal ini sebagai pejabat yang terpilih, maupun juga pemberhentiannya, misalnya itu bukan dilakukan oleh Menterinya, tetapi misalnya dilakukan secara langsung oleh Presiden atau badan lain seperti BPKP. Tujuannya apa? Menteri tidak bisa mempengaruhi. Ada sistem di luar kewenangan Menteri yang kemudian harus diperkuat agar kemudian bisa mengawasi dengan baik. Nah soal transparansi, bagaimana kemudian hari ini ketika semua latah digitalisasi, semua seakan-akan terlihat ini juga masih bisa dilakukan, apalagi tadi Anda mengatakan soal pengadaan, soal perizinan, ini kan menjadi lahan yang rasanya dari waktu ke waktu selalu ada begitu, tindak pidayah yang terjadi di ranah itu. Ya, digitalisasi itu sebenarnya kan peluang ya, peluang bagi negara untuk membuka seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai bagaimana negara itu dijalankan dalam proses pemerintahan. Tetapi pada kenyataannya digitalisasi ini juga masih sangat terbatas, yang dibuka melalui sarana digital itu adalah hal-hal yang sudah jelas itu terbuka, tetapi proses-proses penentuan kebijakan publik yang terkait dengan perizinan, alokasi kuota impor-ekspor, atau juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa, itu masih berada di dalam kamar gelap, Bang Bram, di mana di dalamnya itu terjadi transaksi-transaksi jual-beli, begitu ya, antara seorang pejabat negara dengan dunia bisnis, kemudian sebagai imbalannya para penyelenggaran ini mendapatkan sejumlah gratifikasi, kemudian akhirnya proses pemerintahan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita tahu kemudian barang dan jasa yang dihasilkan kemahalan dengan kualitas rendah, perizinannya juga tanpa syarat yang dipenuhi juga bisa lolos, kuota impor-ekspor diberikan kepada mereka-mereka yang sudah menjadi kroni, atau selama ini memberikan servis kepada para pejabat kita, Bang Bram. Baik, oke. Mas Zainer, kalau kita lihat paling indah dari lima menteri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah menjalani proses hukum saat ini, ini kan adalah menteri-menteri yang berasal dari partai pendukung pemerintah dalam kabinet, begitu, apakah Pukat UGM juga memiliki kajian soal apakah ini kemudian mempengaruhi secara psikologis, begitu, akhirnya mereka merasa lebih aman, lebih nyaman, dan merasa lebih tidak akan ditindak dibandingkan oposisi, misalkan. Adakah hal tersebut terjadi? Ya, mungkin analisi seperti itu tetap akan ada ya, termasuk misalnya kejurigan-kejurigan dari masyarakat, bahwa para pejabat kita itu merasa aman ketika berada di dalam koalisi, baik itu para pejabat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Karena seakan-akan memiliki backing yang dapat menjadi garansi jaminan bahwa mereka tidak akan diganggu di proses hukum oleh aparat pendukung hukum. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah tidak ada satupun garansi bahwa mereka akan selamanya selamat atau berlindung di balik koalisi kekuasaan. Suatu saat pergantian kekuasaan itu mutlak terjadi. Begitu juga dengan roda kekuasaan itu akan berputar, tidak selamanya yang sedang berkuasa akan terus berkuasa. Bisa jadi di kemudian hari akan digantikan oleh penguasa yang lain. Dimana itu juga bisa menjadi resiko bahwa kalau belum sekarang, suatu saat proses hukum bisa dilakukan oleh aparat pendukung hukum. Oleh karena itu pesannya adalah jangan sekali-kali melakukan korupsi sehingga dapat menjadi celah bagi rival untuk melakukan tembakan dan memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan. Apalagi kalau kita lihat di masa pemerintahan Presiden Jokowi pun ada lima menteri dari partai politik yang berada di dalam koalisi itu ternyata juga diproses oleh aparat pendukung hukum. Sehingga seharusnya dengan bukti lima menteri diproses itu bisa menjadi bukti bahwa politisasi atau kriminalisasi itu tidak terjadi. Saya melihat politisasi atau kriminalisasi itu terjadi Bang Bram kalau yang terutama tanpa alat bukti tetapi menetapkan seorang pejabat sebagai tersangka. Atau yang kedua, kalau ada menteri atau pejabat lain yang berasal dari partai koalisi tetapi tidak disentuh oleh aparat pendukung hukum, maka di situ terjadi kriminalisasi atau politisasi. Selama ada alat bukti dan kemudian pendukung hukum memproses, yang kedua partai koalisi pun juga disentuh oleh aparat pendukung hukum, artinya ya tidak ada soal apakah itu pendukung atau itu oposisi. Nah tetapi ya memang kita selama ini menduga gitu ya, masyarakat masih ada yang menduga bahwa koalisi itu menjadi salah satu faktor yang meningkatkan rasa percaya diri dari pejabat untuk melakukan korupsi. Ternyata dugaan-dugaan seperti itu juga tidak sepenuhnya. Benar Bang Bram. Oke, baik-baik. Terakhir Mas Zainur, saya ingin masuk ke dalam kasus yang saat ini sedang di alami LOSYL, meski tadi sudah dipanggil sebagai saksi. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini akan bisa lebih dalam lagi atau nanti kita akan melihat KPK akan fokus pada aktor-aktor lainnya? Saya percaya kalau KPK yang menangani, KPK pasti akan menargetkan pemimpin tertingginya. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan, meskipun ada kabar angin bahwa sebenarnya KPK sudah menetapkan para pejabatnya termasuk pejabat tertingginya begitu ya. Nah saya berharap KPK tidak terlalu mengulur waktu sehingga kemudian timbul spekulasi publik. Yang kedua, segeralah ambil keputusan jika memang sudah cukup alat bukti. Dua alat bukti yang cukup, KPK segera umumkan sehingga ada transparansi, ada akuntabilitas, masyarakat bisa ikut mengawal prosesnya, tidak ada kasakusuk, tidak ada proses kemudian ada jual-beli, ada kemudian pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan, atau juga kemudian masuk pengaruh-pengaruh secara politik. Nah kita ingin KPK gerak cepat karena KPK sudah memanggil pemimpin tertingginya, seorang menteri, ya KPK segera kemudian mengambil sikap setelah melakukan pemeriksaan terhadap menteri yang bersangkutan, kalau sudah jelas semua alat buktinya, segeralah ambil status. Apakah itu ternyata adalah status ke tingkat penyidikan dan ditetapkan tersangka termasuk menterinya, ataukah ketika KPK menganggap bahwa kesimpulan dari penyidikan itu menterinya tidak terkait, ya sudah KPK tetapkan pihak-pihak lain yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah masyarakat sekarang menuntut KPK untuk dapat transparan, akuntabel, dan menghindari segala macam bentuk kesempatan untuk adanya pengaruh dari kekuatan-kekuatan politik dari pihak manapun. Baik, Mas Zainur. Dari pihak yang sedang diperiksa oleh KPK ini, Bang Bram. Oke, artinya tidak terlalu lama kita juga menuntut adanya transparansi di KPK agar ini kemudian tidak ditarik-menarik dalam komunitas politik begitu ya. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Zainur Rohman, peneliti Pukatugayam, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Zainur. Terima kasih, Bang Bram.